Nah, kita masuk ke kolom pajak ya Kita akan mengisi seorang Pak Aramin ini Dengan gaji Poco 2 juta dia akan mendapatkan pajak berapa Kita langsung aja, kita gunakan fungsi Haluk Up Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam sehat dan selalu dalam hindungannya Kita hari ini ketemu lagi bersama channel Sandi Sunda Kita akan terus bongkar fungsi-fungsi yang ada di Excel ya Jadi kita akan terus belajar sampai dengan nanti kita memahami semuanya Nah, hari ini kita akan coba belajar Excel dengan mengumatkan fungsi-fungsi Seperti fungsi Piluk Up dan Haluk Up ya Kita akan coba buat lembar soalnya seperti ini Ini ada daftar gaji PT. Sandi Sunda ya Ini kita akan coba hitung berapa sih gaji pokok dengan nama pegawai Pak Armin ini Kemudian tunjangannya berapa, transportasinya berapa, total gaji berapa Dan dia dikenakan pajak berapa sehingga nanti penghasilan bersihnya itu berapa gitu Nah, di sini juga sudah ada tabel gajinya ya Nah, ini nanti yang akan kita manfaatkan adalah fungsi Piluk Up-nya Untuk mendapatkan kategori gaji, tunjangan, dan transportasi Kemudian di sebelahnya, kita sudah siapkan juga tabel potongan ya Terpajak ya Di sini ada dua baris, kemudian ada empat kolom Nanti yang akan kita manfaatkan adalah fungsi Haluk Up-nya Oke Nah Kita langsung aja teman-teman Kita akan coba mencari gaji pokok dari seorang Pak Armin ini dengan golongannya 1A Di sini kita ada golongan 1A, 1B, 1C, 1D Ada empat golongan ya Artinya dengan gaji yang berbeda-beda 1A itu mendapatkan gaji pokoknya 2 juta rupiah 1B mencapai dengan 2 juta 500 ribu rupiah Kemudian 1C, 3 juta, dan 1D, 3 juta 500 ribu rupiah Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman Nah, di sini tunjangan juga dari mulai 500 ribu Hingga yang terbesar itu di golongan 1D, itu 1 juta 500 ribu rupiah Kemudian, di transportasi juga dari mulai 200 ribu Hingga menjadi 400 ribu rupiah di golongan 1D Nah, di tabel potongan wajak juga ada 1A, 1B, 1C, dan 1D Ini golongannya, kemudian dikenakan dengan varian yang berbeda juga Mulai 5% sampai dengan 10% Kita langsung saja teman-teman ke kursus kita Tarik ke, klik di kolom gaji ya Pak Armin ya Nah, kemudian yang kita gunakan adalah Sama dengan, kemudian kita klik fungsi VLOOKUP ya Buka kurung Nah, kita klik di kolom golongan ya Baris 4, kolom B ini Kita klik Kemudian kita gunakan titik koma Titik koma sebagai tanda pemisah Lalu kita block, kita drag ya Dari mulai 18B ini Golongannya sampai dengan 21E Nah, kita klik F4 Nah, kemudian titik koma Karena yang mau kita ambil adalah gaji pokok Sehingga kita memerlukan di kolom Kedua yang akan kita ambil, yang 2 juta ini Kita klik saja 2 Lalu tutup kurung, enter Nah, teman-teman Ini ya, teman-teman Jadi Gaji pokoknya Seorang Pak Armin ini dengan golongan 1A Itu 2 juta rupiah Nah, kemudian kita akan coba juga Berapa sih tujangannya gitu Ini sama Kita menggunakan VLOOKUP Buka kurung Klik Golongannya 1A Lalu titik koma Kita block juga Dari 1A sampai dengan E21 Lalu E4 Titik koma Karena yang kita ambil adalah tunjangannya Maka disini akan kita hitung Satu Kolom kedua Kolom ketiga Artinya kolom ketiga Kita Masukkan Nomor 3 Lalu tutup kurung Enter Nah, dia mendapatkan 500 ribu 500 ribu Ini untuk Tunjangannya Sesuai ya, teman-teman ya Nah, kemudian di transportasi Kita masukkan juga Sama dengan VLOOKUP Buka kurung Lalu kita klik golongan 1A Titik koma Kita Block Dari B18 Sampai dengan E21 Lalu F4 Titik koma Masukkan Kolom yang keempat Ya Empat Tutup kurung Enter Nah Ini teman-teman Jadi Disini sudah ada hasilnya Yaitu seorang Pak Harmin Gajinya 2 juta Kemudian Tunjangannya 500 ribu Dan transportasinya 200 ribu Kita akan coba Semua masukin ya Nah, sorry D D Tinggal B Nabok selamat menikmati 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 Jadi sama dengan klik G4 Kemudian klik tanda strip Klik H4 Enter Nah ini gaji setelah dapat potongan ya teman-teman Jadi kita kurangi sama dengan kita klik yang G5 di total gaji Lalu kita kurangi dengan pajak Nah lalu kita enter saja Nah ini ada Rp5.050.000 Ini bisa kita enter saja Jadi ini teman-teman Total apa cara penghitungan penggajian ya Menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP Nah itu teman-teman Oke ya Teman-teman sampai disini teman-teman Kita sudah selesai Nanti kita akan coba bahas lagi lebih mendetail Ataupun nanti kita akan gunakan fungsi-fungsi lainnya di video-video selanjutnya Oke jangan lupa subscribe, like, and share Bantu agar channel ini bisa berkembang Dan bisa lebih bermanfaat lagi gitu teman-teman ya Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya